Assalamualaikum teman-teman selamat siang ini lagi ngupas nangka muda kita mau buat gudeg buat makan bareng-bareng nanti di malam buat meronda teman-teman nih bersihin nangkanya kita dapat dari tetangga teman-teman jadi gak beli ya ini nanti mau gudeg ala-ala aku aja mau pake daging sapi kira-kira ada anonan teman-teman biar rasanya lebih enak teman-teman ini nangkanya udah dibersihin tadi ini sekarang kita rebus biasanya kalau buat gudeg tuh gak direbus dulu ya teman-teman nanti bumbu langsung masuk tapi karena saya pinginnya direbus dulu aja teman-teman ini sayur nangkanya udah setengah mateng ya jadi gak lembut banget ini kita saring jadi tinggal ngebumbuinnya teman-teman teman-teman ini bumbu buat gudeg nangkanya ini ada ketumbar ini ada ketumbar kemiri bawang merah bawang putih kencur dan jahe sedikit merica teman-teman biar ada agak pedesnya seperti biasa ada daunannya sereh daun salam daun jeruk teman-teman nanti kita mau tambah lagi dengan raci klodeh ya jadi biar kental teman-teman nanti bumbunya ini kelapanya teman-teman aku pakai tiga kelapa ini juga kelapa dari kita ya teman-teman dari kebun kita juga ini sekarang mau saya blender ini santannya udah ada teman-teman nih udah di blender ya ini ini disimpan dulu kelapanya kalau nanti kurang kita blender lagi ini daging sapinya yang direbus teman-teman ini baru sekitar 40 menit saya mau tunggu 1 jam ya teman-teman ya ini teman-teman tadi bumbunya yang tadi terus ada masako 2 terus ada racik sayur rodeh nanti diatasnya saya kasih daun rebusan daun singkong ya teman-teman ini ada daging sapinya udah dipotong-potong sekarang kita masukkan ke dalam nangka yang udah kita rebus teman-teman terutama-tama kita masukkan santannya ini santan dari tiga kelapa ya memang sengaja saya memang seneng kalau guduk tuh ada kuahnya teman-teman terus ini ada tadi rebusan yang sapi kita masukkan juga terus saya masukkan bumbunya teman-teman ini bumbu giling ya terus saya masukkan juga racik saya masukkan masako juga sekalian aja terus diaduk-aduk juga terus ada daun-daunannya juga kita masukkan kalau saya guduk tuh lebih seneng agak manis ya nanti saya kasih gula merahnya agak lebih banyak teman-teman saya guduk suka manis jadi kalau nggak manis bukan guduk namanya kita nyalakan api kita masukkan juga dagingnya terus diatasnya saya masukkan ini daun singkong yang udah direbus juga teman-teman ini nanti paling satu jam udah mateng nanti tinggal saya kasih gula gula merah garam kalau kurang teman-teman nanti kita tunggu hasilnya ya kita tunggu satu jam ke depan ini teman-teman guduknya udah mateng rasanya ya gurih-gurih manis gitu teman-teman nanti kita makan bersama rencana mau makan di belakang teman-teman pakai sambal, pakai asin dan nasi lewet ini lagi masak nasi lewetnya teman-teman nanti kita makan setelah maghrib ya ini masih sekitar jam 6 ini teman-teman makan ditunggu lebih enak ya daripada kita masak nasi di magic.com ini nanti buat sambalnya udah bawa juga coetnya teman-teman nanti mau bawa garam ya sama gula lupa om garam sama gulanya udah oh udah iya simpan simpan aja disitu kastrolnya om terus itu kita buat lalapan buat sambalnya teman-teman kita kukus aja di di atas nasinya jadi sambalnya itu kita kukus jadi lebih enak ya biasanya kita kan digoreng-goreng tapi gak hari ini ngeliwet terus di atas nasi lewet kita siapkan persambelan cabai, bawang, tomat teman-teman nanti tinggal ngudeg aja tinggal kasih gula dan garam ini teman-teman udah ada sambal goreng ada eh sambal goreng ini ada ikan asin dan ini udah ada sambal yang tadi kita rebus di atas nasi lewetnya teman-teman nanti mau dikasih jeruk kira ada asem-asemnya ya lagi nunggu yang lain untuk makan bersama teman-teman nah tadi ulem padahal ini teman-teman kita sekarang makan hanya ada berlima lagi nunggu yang lain pada gak dateng yaudah kita makan ini ada asin ini asin sambal sayur nangka gak punya kerupuk ya di rumah ayo kita makan Bismillahirrahmanirrahim sekarang makan mantep mantep dah Alhamdulillah teman-teman makannya udah selesai tinggal satu orang lagi tinggal aki aja ini yang tadi telat datang terima kasih bahagia dan silahat selalu Assalamualaikum Assalamualaikum